Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Saya Ingin Mensikapi suatu keadaan Ada berapa Gelintir Etnis Habib dan etnis Arab Yang Mempersulit negeri inilah Yang Ingin menciptakan Kekacauan Atas nama agama Disini saya bukan rasis Tapi Boleh dong saya mau bicara Karena ini bersekutu empat orang ini Dia menjual Agama Tapi dengan maksud Ingin merongrong negeri ini Memberitakan kebencian kepada masyarakat Ingin menggiring orang-orang bodoh Untuk mengikuti gerak mereka Yang nantinya akan Berujung kepada permusuhan Siapa Orang-orang ini Ada Ada dari etnis Habib Seperti Rezek Sihab Bahar Semid Aldo Dari yang bukan Habib Ada Yusuf Marta Dan Haikal Hasan Mereka ini Mereka ini sejak awal Terus Berbicara Ingin Menciptakan Apa ya Permusuhan Sering melontarkan Pembicaraan itu Selain Nyilang pemerintah Dia ingin mengajak Bangsa ini Ada kebencian terhadap Suatu suku etnis Yaitu Etnis Tionghoa Belum lama Saya dengar Pembicaranya Yusuf Marta Mengatakan Pemerintahan Jokowi Ini buruk Disitu Dia sisipin lagi Bahwa saya Negeri ini Dikuasai oleh Satu kelompok Dengan mengatakan Itu pancoran Kota Hayam Muruk Mengatakan Memandang mereka Seperti Bukan Warga negara RI Dengan alasan Bukan berhubungan Lah Anda sendiri siapa Yusuf Marta Anda sendiri siapa Heikal Hasan Anda sendiri siapa Rezik Sahab Dan saya juga Anda juga bukan Pribumi Janganlah Karena Anda Punya kepentingan Saya tahu Anda ini semua Punya kepentingan Ada sesuatu hal Yang Anda raih Yaitu lain Kedudukan Atau Atau mungkin Anda ini punya Masalah hukum Yang di era Jokowi ini Yang mungkin Anda juga terancam Jadi Hentikanlah Anda Anda Perusadar dirilah Kalau Anda Jangan merasa Paling Islam Ilmu Anda itu Cuma saya bisa Bantah Anda sadar diri Di negeri ini ada Yang Islam itu Juga bukan Anda Aja Harusnya Anda Bisa melihat Siapa itu Di gerbong NU Itu banyak Ulama Di Muhammadiyah Habib Lutfi Apakah mereka Ikut Anda Tidak 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 Hentikanlah Jangan Anda Memperdaya Orang ingin Menggiring Orang-orang Buduh Menimbulkan Kebencian Terhadap Negara ini Saya juga heran Saya juga heran Kalau Yusuf Harta Saya lihat Satu Youtube itu Digelarin Kiai Hagi Apa sih bisa Anda Anda ini bukan Agama Bukan dari ini Anda juga Tidak tahu Islam Cuma Kuar-kuar Takdir Merasa Anda Lebih suci Menyerang Jokowi Semua Loh Siapa Anda Ini negara Republik Indonesia NKRI ini Bukan hanya agama Islam Di sini banyak agama yang lain Janganlah Anda Dikit-dikit Mengatasnamakan agama-agama Siapa Anda Ini juga Heikal Hasan Kuar-kuar sana Kemarin Anda ini juga Diterima Yusuf Marta Dan Heikal Hasan Karena Anda Bersanding dengan Rezek Sahab Ada sebagian Orang awam Yang Anda Dilihat seperti Seorang Habib Padahal Anda Juga bukan Habib Kok Rezek juga ini Kok Anda Bertingkah Laku Terus Anda Pembicaraan Anda Itu membuat teror Kenapa sih Membawa perdamaian Di negeri ini Banyak di negeri ini Juga Habib Yang baik Mereka diem Bukan berarti Mereka itu Setuju sama Anda Ada mungkin Mereka ini takut Mengkritik Anda Bisa jadi Kalau mengkritik Nanti malah dicaki-maki Oleh gerombolan Anda Itu yang orang-orang awam Yang Anda Sadarin rezik Katanya pengikut Anda Itu orang-orang awam Ada pepatah Dari Imam Ali Mengatakan Jika ingin Menghancurkan Suatu agama Maka kirimlah Orang-orang buduh Dalam membela agama tersebut Ini hari terjadi Ini perkataan Imam Ali Yang Anda perankan Anda Bahar Siksaha Bahar Semit Yusuf Marta Islam apa Begini Hancur nih Islam Anda pendatang Di sini juga Anda bukan Pencetus Islam Anda jangan merasa Leverusenar Anda jangan merasa Berjuang Nanti Anda akan Terlihat Terhina Anda Di sisi Tuhan Tidak ada Islam begini Bagaimana Sepak terjang NU Meng-Islam Ke Indonesia Mestinya Anda Tahu dirilah Malu Kalau bicara Mengatakan Namanya Islam Ada di situ Akhir sirot Ada kusmus Mereka Alamah Mereka Mengetahui Dari kecil Belajar agama Bukan hanya Belajar saja Tapi Agama itu Di perilakunya Di tingkah lakunya Tihat kusmus Solpan santun Bahasanya Meneduhkan Melindungi semua orang Islam itu bukan Bersekongkol Hanya mikir Mati Islam saja Tapi Rahmatanil alamin Melindungi Jadi Hentikanlah Anda Melompar kritik Isu Anti-Tionghoa Hanya ingin apa Supaya Anda Didengar Supaya Anda Diterima oleh Kelompok Anda Orang-orang awam Anda Merasa Patriot Tidak Anda Perusak Islam Anda Merusak Negara Anda Memecah Sendi-sendi Agama Jadi Saya Mintalah Sayang Sebagai etnis Arab ini Saya itu Malu Lihat Gerombolan Berapa orang Arab ini Yang terus Membuat Gaduh Di negeri Ini Harusnya Anda Sadar Diri Anda Sudah Hidup Di sini Hidup Tenang Damai Lahir Di sini Makan Di sini Sekolah Di sini Punya Anak Di sini Kenapa Kok Anda Merong-rong Anda Jangan Merasa Patriot Sudah Banyak Habib Turun Di Indonesia Turun Menurun Tidak Ada Satu Yang Punya Karakter Seperti Rizik Anda Tidak Sabar Rizik Anda Sudah Digerakan Oleh Kelompok-kelompok Wahabi Yang Mereka Sekarang Tepuk Tangan Kenapa Habib Dicaki Maki Mereka Tidak Bekerja Sekarang Habib Citranya Rusak Mereka Tepuk Tangan Sebab Anda Rizik Ya Bahar Tidak Ada Ahlak Rasul Seperti Anda Akhirnya Sekarang Habib Dicacimaki Habib Menyalakan 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 Orang Akan Punya Pandangan Buruk Dan Akhirnya Nanti Menghina Dan Ini Hari Anda Praktikan Keburukan Anda Akhirnya Di malah Tempat Yang Dulu Nama Habib Itu Luhur Dihormatin Sekarang Jadi Bahan Dagelan Saya Tidak Menyalakan Mereka Karena Sebab Anda Anda Yang Harus Menjaga Itroh Halil Anda Harus Menjaga Keluarga Nabi Jangan Anda Dimanfaatkan Kelompok Kelompok Wahabi Yang Mereka Islam Yang Keras Memusuhi Mereka Punya Misi Politik Ingin Mengguling Negara Ini Ingin Mengislam Negeri Ini Tidak Ada Nabi Bertindak Ingin Mengislam Nabi Nabi Mewakili Semua Agama Tidak Pernah Islam Mengajarkan Atau Nabi Mencontohkan Mendirikan Negara Agama Itu Tidak Ada Jadi Bagi Anda Yang Keluar Keluar Hilafah Itu Bagi Saya Kafir Anda Sudah Mementang Torikoh Nabi Anda Sudah Keluar Dari Sejak Nabi Pernah Nabi Mengusir Tidak Ada Jadi Tidak Ada Ada Orang Alasan Negara Agama Nabi Dulu Lawa Quran Tapi Nabi Menguatili Kitab Injil Taurot Kan Agama Yang Lain Tidak Ada Nabi Mendirikan Agama Negara Agama Jadi Siapapun Yang Ingin Mengkuarkan Momji Cara Atas Nama Agama Anda Sudah Sesat Dalam Islam Anda Sudah Keluar Dari Nabi Nah Sekali Lagi Saya Mila Saya Yang Juga Etnis Arab Habib Jujur Saya Ini Malu Saya Sudah Hidup Di Negeri Ini Negeri Ini Sudah Islam Sebelum Anda Lahir Negeri Ini Sudah Baik Sebelum Anda Lahir Jadi Jangan Merasa Anda Merasa Mau Kili Islam Saat Ini Mau Berjuang Jihad Jihad Kepada Siapa Anda Mau Jihad Melawan Saudara Sendiri Anda Mau Ngadu Domba Sesama Muslim Gak Ada Itu Malah Justru Yang Saya Akan Memerangi Anda Kenapa Anda Sudah Merusak Islam Saya Tidak Takut Apapun Yang Terjadi Pada Saya Anda Ya Rizik Anda Ya Bahar Semit Yang Ahlaknya Berantakan Tingkah Lagu Anda Buruk Orang Yang Berakal Menolak Anda Ini Lagi Nongol Yusuf Marta Seperti Apa Datang Datang Cuma Model Muka Arab Saya Minta Bangsa Indonesia Ini Jangan Anda Melihat Islam Itu Dari Figur Mau Dia Habib Atau Arab Tapi Lihat Kebenaran Anda Apa Enggak Disitu Kalau Enggak Ada Kebenaran Di Mereka Berdua Ini Puang Ini Habib Atau Arab Indonesia Ini Sudah Islam Bukan Karena Anda Jadi Saya Minta Warga Indonesia Semua Jangan Anda Gonggong Keni Rezik Seperti Dia Mewakili Islam Tidak Yusuf Marta Heid Al-Hasan Baru Datang Apa Anda Cuma Cari Sanang Kemari Duit Lihat Hidup Anda Sekarang Bergelimang Harta Malulah Anda Hidup Disini Numpang Negeri Disini Anda Buat Gaduh Ini NKRI Disini Banyak Suku Banyak Agama Jangan Anda Memaksan Satu Agama Kalau Anda Memaksan Satu Agama Anda Keluar Dari Indonesia Dalam Islam Tuhan Tidak Memaksan Satu Agama Dalam Surat Al-Ma'idah 48 Allah Tidak Menjadi Satu Umat Allah Membenaran Kitab Kitab Sebelum Al-Quran Jadi Jangan Anda Sok Tereka Islam Saya Tahu Ini Islam Anda Jadikan Alat Untuk Jadi Congos Yang Penguasa Atau Juga Anda Cari Keuntungan Duit Hentikan Sudah Jangan Sampai Nanti Terus Nama Habib Ini Hina Dicaki Maki Arab Dionta Ontakan Di Pulang Yaman Wajar Jangan Salahkan Mereka Karena Tingkah Laku Anda Tidak Mencerminkan Kebaikan Tingkah Laku Anda Tidak Menguatkan Kasih Saya Anda Cacimaki Jokowi Di Mata Saya Jokowi Lebih Islami Daripada Anda Anda Semua Ini Jadi Saya Minta Segelintir Habib Dan Arab Dan Kepada Semua Yang Mendukung Habib Dan Arab Empat Ini Yang Bikin Onar Pijaksana 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 Hidup Di Negara Indonesia Jangan Orang Orang Diam Bahagia Sampai Suatu Saat Ada Apa Anda Bertanggung Jawab Jangan Adu Dombani Bangsa Ini Tahu Diri Anda Numpang Di Negeri Ini Jadilah Warga Negara Yang Baik Ingat Islam Itu Bukan Anda Dan Anda Bukan Islam Banyak Disini Tokohnya Lebih Baik Lihat Ustadz Gures Habib Gak Malu Anda Bicara Laksana Seperti Tuhan Moab Jihad Jihad Terus Kalau Anda Benar Berarti Ustadz Gures Goblok Kalau Anda Benar Berarti Habib Lutfi Goblok Kalau Anda Benar Berarti NU Semah Goblok Kalau Anda Benar Semah Mamad Dia Goblok Anda Yang Goblok Saya Bicara Sebagai Nisar Habib Jujur Ini Suara Saya Dari Hati Jangan Anda Cemari Leluhur Saya Sudah Berjuang Baik Diterima Negeri Dengan Baik Dicintai Dihormatin Kalau Tidak Ada NU Habib Tidak Diharga Disini Karena NU NU Satu-satunya Menghargai Habib Durya Nabi Kenapa Begitu Cintanya Dia Kepada Rasulullah Padahal Habib Itu Bukan Suatu Jaminan Kemuliaan Panggilan Orang Terhadap Habib Kepada Anda Atau Kepada Saya Kemuliaan Bukan Milik Saya Karena Mereka Menghargai Muhammad Rasulullah Yang Di Atas Jadi Anda Tidak Perub Banggal Dikit Dikit Para Habib Siapa Habib Siapa Anda Tidak Mengwakili Habib Dan Satu lagi Yusuf Marta Hasan Heikal Jangan Anda Manfaatkan Habib Anda Purak-purak Puji Habib Cinta Habib Anda Tidak Sebenarnya Anda Bohong Karena Ada Misi Politik Anda Di Sini Monggo Kalau Anda Mendukung Anis Jangan Bawa Agama Monggo Kalau Anda Mendukung Anis Jangan Jual Habib Dari Dulu Tidak Ada Habib Berkepah Di Politik Untuk Mendukung Atau Siapapun Habib Merah Mati Semuanya Oke Begitu Saya Bilang Semoga Perkataan Sini Bukan Karena Kebencian Karena Apa Saya Ingin Kembali Leluhur Habib Keluarga Habib Membawa Kedamaian Di Indonesia Bukan Kebencian Permusuhan Selamat